Intro Himpunan layan seluruh Indonesia atau HNSI Kepulauan Riau menggelar musyawarah daerah luar biasa atau musdalup di kota Batam yang diikuti oleh utusan dari 7 DPC HNSI Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau. Acara yang dihadiri oleh Ketua Umum HNSI Yusuf Solihin ini dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Dalam agenda juga sekaligus menggelar pemilihan Ketua Baru periode 2019-2024 menggantikan Ketua sebelumnya yang meninggal dunia. Ketua Panitiamus Galup Agusi Joharjo mengatakan selain untuk memilih Ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Riau acara yang dihadiri oleh sekitar 300-an orang ini juga akan menyusun ke pengurusan baru untuk periode yang sama setelah sebelumnya diambil alih oleh DPP HNSI selama 6 bulan dan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Tugas. Ketua Umum DPP HNSI Yusuf Solihin mengatakan perhatian pemerintah pusat dan provinsi dinilai masih kurang terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan para nelayan. Perlindungan terhadap kelangsungan pencarian nelayan seharusnya lebih diperkuat dengan dukungan fasilitas yang lebih berkapasitas sehingga keberadaan nelayan bisa menjadi salah satu faktor yang mampu mengurangi pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Presidennya itu punya pengurusan yang bisa Yang sampai saat ini baru, ini baru calon tunggal Siapa itu? Itu Herman, tapi ada juga beberapa juga ya mungkin itu pada saat, pada saat apa namanya memasuki sitang klinok mungkin ada yang menyusun jalurkan diri Peserta musuda itu terdiri dari tujuh kabupaten kota artinya tujuh kabupaten itu adalah DPJ-DPJ tujuh kabupaten kota ditambah dengan suara DPD dan suara DPP Jadi ada sembilan suara yang akan memproses untuk pemilihan ketua pada anus darut ini Luas laut kita ini 5,8 juta ternyata persegi Tidak usah jauh-jauh, untuk mengamankan Natuna itu berapa puluh kapal Lautan India Selatan berapa puluh kapal Nah di Natuna, di Aravuru, di Pasifik Nah, kapal angkatan laut berapa? Bisa ditungjari kapal besar kan? Artinya, ilegal fishing tetap ada Sampai kapan dunia pun Nah, satu-satunya jalan itu Nelayan diberdayakan Supaya dia menggantikan Kapal-kapal maling itu Undang-undang nomor tujuh Tahun 2016 Tentang perlindungan nelayan Petambak ikan Petambak garam Itu jelas Bahwa gubernur, gubernur daerah, pusat Sampai dengan kabupaten kota Bajib melindungi dan memberikan Dari Batam, Kepulon Riau Andri Sofian, Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.